hai 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 teman-teman kembali lagi di channel subhanastri official video kali ini saya akan memberikan tutorial cara masuk ke game simgitibu timur dengan benak ke sini seperti biasa sebelum kita lanjut buat kalian yang mau bergabung jangan lupa kalian klik tombol subscribe like dan komen Oke disini kita akan coba masuk ke game simgitibu timur simak terus videonya jangan skip supaya kalian belum paham apa isi dari video tersebut Oke disini saya kita akan coba menghidupkan jaringan data di sini jaringan datanya sudah hidup kita langsung saja kita coba masuk apakah bahasin kita tunggu dulu nah disini ada masalah kotak korupsi masih saja ada masalah kotak korupsi disini kita coba matikan jaringan datanya kita coba bermain offline disini kita masuk ke game simgitibu apakah bahasin kita bermain offline tidak menghidupkan jaringan data loadingnya hampir selesai nah jika kita tidak memak menghidupkan jaringan data masalahnya seperti ini wali kota-kota anda belum online selama tiga hari sambungkan ke internet untuk melanjutkan yang tadi jika kita menghidupkan jaringan data maka ada masalah kotak korupsi ya di sini kita kembali lagi saya akan memberikan tips jalan masuk ke game simgitinya jalan benak untuk masuk ke game simgitinya tanpa ada masalah masalah kotak korupsi ya di sini kita langsung saja ke tutorialnya langkah yang pertama jangan dulu kalian mati ke maksudnya jangan dulu kalian hidupkan jaringan datanya sebelum kita masuk ke gamenya disini jika seperti ini kita bermain offline ikut saya ikuti saja tutorial yang seperti yang saya kita lakukan ini nah disini nah disini kita masuk ke gamenya kita kita matikan dulu jaringan datanya disini kita tidak kita hidupkan jaringan datanya kita masuk ke game simgitinya nah disini jangan dulu kalian hidupkan jaringan datanya jika loadingnya sudah mau jalan baru kita hidupkan jaringan datanya nah disini kita hidupkan kita tunggu sampai selesai loadingnya jika sudah penuh kita siap-siap matikan jaringan datanya supaya tidak ada masalah kotak terkorupsi nah disini kita matikan lalu kalian klik ok maka selamat kita bisa mengatasi masalah kotak terkorupsinya dengan mudah tanpa rumit tanpa ribet ok buat kalian masih belum paham simak terus videonya ulangi sampai kalian bisa itu saja video dari saya ingat jangan sampai kecepatan maupun kelambatan saat menghidupkan maupun mematikan jaringan datanya intinya harus pas supaya berhasil ikuti saja seperti yang saya lakukan tadi oke itu sejak video dari saya buat kalian yang baru bergabung jangan lupa kalian klik tombol subscribe like dan komen tonton juga video-video menarik lainnya oke itu sejak video dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati